Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda di Mansyah pada Kamis pagi meninjau langsung uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM ke sejumlah sekolah dasar dan SMP Negeri Bojonggede I, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor rencananya mulai 6 September 2021 akan membuka pembelajaran tatap muka secara serentak jika seluruh prasarana sekolah dan angka penderita COVID menurun dan sistem belajar mengajar tatap muka digelar sesuai protokol kesehatan. Mulai dari sekolah tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda di Mansyah menyebutkan dari total 1.800 lebih sekolah dasar negeri dan swasta serta 900 lebih SMP dan 400 taman kanak-kanak sekabupaten Bogor senindepan akan melaksanakan PTM. Namun seluruh sekolah harus menjalani protokol kesehatan dan sistem belajar di sekolah rencananya akan diterapkan 50% dari setiap kelas dengan waktu selama 2 jam. Kita sampai saat ini sekitar 40%. Sampai hari ini sekitar 40% yang melaksanakan PTM baik dari sekolah dasar maupun SRTP. Nah, punya mungkin ini nanti hari Senin kalau kita lihat evaluasi berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh KB dan pihak petugas COVID-19. Ya, sehingga ini kita akan lakukan mungkin pool-nya ini hari Senin bukan pool berarti belajar pool. semua sekolah kita tunai. Ini tuh semua sekolah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah kami sampaikan sesuai dengan surat edaran, begitu. Kita sebagai orangtua, ini sih enak. Atau mesti lajarin anak itu kan kadang kita bukan gurunya jadi gimana caranya biar anak itu mudeng menjadi kendala juga biar anaknya itu tetap mudeng, tetap tahan. Atau lalu kan kalau misalnya orang tua ini bekerja ya kayak banyak yang harus lalu ini tuh biar anaknya itu tahan gitu loh. Kalau guru kan udah pasti tau kan gitu. Ya, mudah-mudahan bisa tetap sama kita dan mengikuti protokol. Para murid dan orangtua siswa mengaku merasa bangga dan senang karena setelah hampir dua tahun belajar di rumah mereka akan bertemu guru dan temannya di sekolah. Dinas pendidikan pun akan terus mengevaluasi sistem PTM di wilayah Kabupaten Bogor hingga akhirnya seluruh siswa akan kembali belajar mengajar seperti semula. Dari Bojonggede Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.